Ya, saya ada beberapa kelompok masyarakat yang menyampaikan tentang dalam terakhir tidak didol mereka, Nabi Muhammad dilecahkan demikian, demikian rupa gitu ya. Dan tidak didolnya mereka, tidak nyamannya mereka melihat fakta penegakan hukum yang tidak adil. Sejarah hukum itu disini ada polisi, ada kehakiman. Saya berharap ini rekan-rekan polisi membuktikan bahwa memang mereka adalah pengayom untuk semuanya dan penegakan hukum secara adil. Demikian juga pengandilan, jangan sampai kemudian umat Islam tambah disakiti dengan kelanjutan fakta bahwa kalau umat melaporkan, tidak ada tindak lanjutnya. Tapi kalau ada ulama dilaporkan, langsung ada tindak lanjutnya. Itu kan menyakiti umat dan itu bukan merupakan pengayom yang adil. Dan menurut saya dekatkan hukum secara adil dan ini adalah tantangan bagi kapal yang baru buktikan bahwa ini betul-betul negara hukum. Siapapun, ya kalau kemudian apalagi memulai kesalahan, ya Pak Belipuat, dia harus mengambil risiko. Terima kasih.